Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share-nya ya. Hai teman-teman, balik lagi di channel saya. Untuk video kali ini bukan terkait dengan perkucingan atau pet shop. Tapi saya mau sharing perjalanan bangun rumah pribadi saya. Nah, yang udah nonton video room tour kontrakan saya pasti tahu. Waktu itu saya infoin kalau misalkan saya itu udah beli tanah. Tapi ada urusan atau masalah yang terkait tanah tersebut gitu ya. Nah, alhamdulillahnya jadi ada kabar baik dan buruk gitu ya. Pertama kabar baiknya dulu. Alhamdulillah udah proses untuk pembangunan rumahnya. Karena untuk penusahan itu udah selesai gitu ya, alhamdulillah. Nah, terus saya mau kasih tahu gitu ya untuk kenapa sih saya jadinya pilih tanah dan bangun rumah. Terus saya juga mau info-info gitu. Ini yang saya rangkum gitu ya. Terus saya tanya-tanya juga survei-survei juga untuk kekurangan dan kelebihan HPR komersil, HPR bersubsidi, atau beli tanah dan bangun gitu. Jadi saya akan kasih tahu gitu ya. Jadi saya juga udah bikin rangkumannya kayak gitu. Nah, terus untuk awal mulanya juga, awal mulanya dibangun ini ya, alhamdulillah ada rezekinya. Waktu itu cuma untuk beli tanahnya dulu aja kayak gitu. Nah, sekarang saya mau kasih tahu kekurangan dan kelebihannya langsung aja ya. Nah, untuk jenis HPR-nya itu misalkan HPR komersil, karena kan HPR itu ada dua ya, HPR komersil sama HPR bersubsidi. Nah, untuk HPR komersil itu dia kelebihannya. Yang pertama dia hukumannya itu lebih serta-terapi. Terus akses mobilnya itu, akses bisa masuk mobil, jadi kemungkinan untuk jalannya, jalan di sekitar kompleknya itu atau perumahan si HPR ini kan bisa 3-5 meter gitu ya. Kalau yang bagus mungkin 5 meteran atau lebih gitu. Nah, terus selanjutnya dia ada penjaganya gitu, ada security-nya atau CCTV, jadi untuk keamanannya itu dia terjaga gitu ya. Terus selanjutnya dia nggak usah capek-capek untuk ngurus surat-surat, karena udah diurus sama developer atau si banknya. Nah, biasanya kita itu sebagai pembelian cuma tinggal tanah tangan doang atau tinggal baca gitu ya. Nah, terus untuk kekurangannya nih, kekurangannya yang pertama dia untuk cicilan per bulan itu besar. Nah, nggak masuk di budget saya atau di finansial saya gitu. Sama apa, kayak 1 kali gaji saya itu 1 kali cicilannya ya kan, itu contohnya ya. Terus tenornya, tenornya terlalu lama, jadi tenornya itu bisa mungkin minimal 10 tahun ya, sampai ada yang 15, 20, sampai 25 tahun gitu. Jadi, menurut saya untuk 10 tahun teratas itu terlalu lama, karena ya saya pengen nggak mau punya otang yang lama-lama gitu ya. Terlalu lama gitu kalau misalkan punya otang. Jadi, keberatan di tenornya juga. Terus sama, untuk bentuk bangunannya, bentuk bangunannya itu semua sama ya. Jadi, biasanya itu kan KPR itu semua bentuk sama, walaupun mungkin ada setelah beberapa tahun itu boleh dirubah gitu ya, boleh dirubah, boleh direnof gitu. Itu juga ada, biasanya ada apa, kayak klausal gitu atau perjanjian gitu ya, kalau nggak salah. Nah, terus lanjut lagi, untuk yang KPR subsidi. Nah, untuk KPR subsidi ini kan dia program pemerintah ya, jadi sehingga untuk harganya lebih murah. Nah, untuk kelebihannya itu yang pertama, pasti harganya lebih murah, terus cicilannya juga pasti lebih murah juga. Terus masih masuk budget untuk kalangan menengah sampai menengah ke bawah, kayak gitu. Bisa jadi juga untuk investasi ke depannya, kalaupun misalkan kita udah punya rumah, terus kita ada uang, tapi nggak banyak banget. Terus cukup untuk beli rumah subsidi, itu bisa untuk investasi ke depannya. Kalau menurut saya ya, kayak gitu. Nah, untuk kekurangannya, kekurangannya juga saya list gitu ya. Yang pertama itu dia tenornya terlalu lama, ya pokoknya nggak jauh beda juga sama kekurangan KPR komersil. Terus akses atau tempatnya juga, ini yang jauh banget, jauh dari mana-mana. Terus terlalu jauh juga kalau misalkan saya, PP, pulang pergi gitu ya, bekerja. Soalnya saya kan kerjanya di Jakarta, naik kereta gitu ya, bener-bener. Ini tuh terlalu jauh gitu, terlalu jauh sekali. Karena saya juga udah surprise-survive untuk KPR subsidi itu bener-bener yang jaraknya tuh jauh lah lumayan gitu. Terus, bahan atau materialnya tuh yang pasti lebih murah ya, jadi sehingga cepet rusak atau bisa di-renove gitu si KPR subsidi ini. Karena saya juga liat-liat, terus denger-denger juga di perangan. Terus lanjut lagi, yang saya pilih ini ya, yaitu saya beli tanah dan bangun. Untuk kelebihannya, kelebihan beli tanah plus bangun, yaitu pertama mungkin dia bisa kostum ya, bangun rumah yang sesuai yang kita inginkan. Karena kan masih belum bentuk tanah, terus belum ada bangunannya, jadi pas bangun tuh bisa kostum gitu, apa yang kita mau si bentuk rumahnya. Terus, kelebihannya bisa beli tanahnya dulu nih, kemudian bangun rumahnya sesuai dana yang ada pada saat itu. Jadi, misalkan uangnya cukup untuk beli tanah gitu ya. Kan yang saya sebutkan tadi, mungkin kenapa sih nggak DP aja gitu di KPR gitu, kalaupun ada uangnya gitu ya. Karena itu dia kan kelebihan, kekurangan, tadi kan ada kekurangannya. Terus, kelebihannya lagi, akses atau tempatnya tidak terlalu jauh atau dekat dengan stasium sebagai transportasi saya untuk pelang pergi bekerja. Jadi, itu sih yang lebih saya depankan, karena itu ya akses untuk stasiumnya nggak terlalu jauh gitu, dibanding KPR bersubsidi atau KPR komersil. Mungkin yang komersil juga nggak terlalu jauh juga, cuman kan yang itu ya, yang sebelumnya saya infoin gitu, kalian bisa nonton lagi kalau misalnya kelewat. Terus, kekurangannya nih, pasti ada ya kekurangannya. Itu pertama saya harus ngurus surat sendiri ya, ngurus-ngurus surat sendiri kayak misalkan SHM, naikin SHM dari AJB ke SHM. Terus, saya ngurus PBB ya, saya ajak bumi dan bangunan, sama nanti kalau misalkan udah rumahnya udah jadi, saya akan ngurus IMB-nya, kayak gitu. Jadi, semuanya ngurus sendiri. Kekurangannya lagi, memilih kontraktor yang salah atau yang tidak sesuai. Nah, ini juga mau kan untuk kekurangan. Terus, berikutnya, untuk yang tanah yang saya beli itu kan di daerah perkampungan. Nah, biasanya kan tanah-tanah itu, dia tanah milik keluarga gitu ya, bukan perumah hal atau komplek. Jadi, sehingga untuk keamanannya itu kurang terjaga nih. Karena ya, kayak di perkampungan aja gitu, biasa nggak ada security-nya, kursi TV, nggak ada ya. Terus, mungkin tetangganya, mungkin tetangganya lebih gigit kali ya. Nggak tahu juga ya kita ya. Seperti itu, jadi kurang kelebihannya. Akhirnya, saya mutuskan untuk beli di tanah dan bangun rumahnya, kayak gitu. Mungkin untuk kabar baiknya seperti itu. Terus, saya info-info perangkatan kelebihan. Di video selanjutnya ya. Ini mungkin kalau bisa tervideo akan terlalu panjang. Mungkin di video selanjutnya, saya akan kasih tahu apa. Untuk saya itu kan pakai arsitek ya bangunnya. Nanti terkait tentang arsitek, terus konsep rumah, terus luas tanah dan luas bangunannya berapa. Terus budget-budgetnya, terus dananya dari mana. Kayak gitu, oke. Nah, untuk kabar buruknya, kabar buruknya ini yang bikin saya kecewa banget, yaitu ya, yang tadi kekurangan yang tadi tuh, dapet kontraktor yang tidak sesuai atau yang mungkin, apa ya. Pokoknya kurang baik lah, karena hasilnya itu nggak sesuai sama yang ada di dalam gambar kerja gitu ya. Di gambar kerja yang dibikin sama arsiteknya. Padahal udah saya kasih juga RAB-nya, misalnya agar yang gaya, apa gitu. Pokoknya bener-bener kesewa banget lah nanti juga. Kalau gitu, mungkin segini dulu. Jangan lupa untuk ditonton video berikutnya, karena ini akan berlanjut. Oke, makasih yang udah subscribe, yang udah nonton, terus yang kalau misalkan mau komen-komen juga, sharing juga. Terima kasih. Mohon menggunakan dengan kakata yang baik, yang sopan gitu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah.